Misi pencegahan dan pemberantasan korupsi terus berlanjut hingga ujung timur Indonesia. Kali ini, tim KPK melakukan koordinasi dan supervisi di Papua, serta Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Tanah Papua dikenal dengan keanekaragaman hayati yang indah dan sumber daya alam yang penuh pesona. Namun, birokrasi yang tak sehat dan nepotisme yang mengakar menjadi hambatan serius dalam mengoptimalkan pendapatan daerah hingga memicu terjadinya korupsi. Fenomena inilah yang terus menjadi temuan KPK di wilayah timur. Selama dua pekan, tim KPK melakukan pendampingan di Papua dan Papua Barat Daya guna mengoptimalisasikan pencegahan korupsi. Perjalanan diawali dengan melakukan pendampingan pemerintah daerah ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Kota Sorong. Di sini, tim KPK menemukan bahwa sistem aplikasi yang digunakan untuk pembayaran pajak tidak dapat diakses. Seluruh pembayaran terhambat. Bersama pemerintah daerah, selama tiga hari KPK menemui 11 wajib pajak dan menunggak dengan nilai tunggakan sebesar 5 miliar rupiah. Bersyukur bahwa dalam tiga hari belakangan ini kami didampingi dari tim KPK, yaitu tim Kursugga, pencegahan, dan dari tim pendidakan. Kalau nilainya itu kurang lebih 5 miliar lebih. Dan itu saya kira itu cukup besar. Dan ini seperti KPK sampaikan buat kami, ini langkah yang harus kita ambil. Inspektorat Kota Sorong pun berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem pajak dan retribusi untuk pelaku usaha di Kota Sorong, serta mencari opsi agar wajib pajak tetap bisa membayar pajak meski sistem sering terkendala. Selain kami dampingi KPK, kami juga ada beberapa langkah yang kami ambil terkait dengan penyelesaian pajak retribusi saya hari ini, yaitu berkoronasi dan kasih datun di Kejaksaan Negeri Sorong. Kekayaan alam Papua yang melimpah ruah harusnya mampu mendatangkan pendapatan asli daerah yang besar. Namun, ironisnya, di balik gelimang potensi tersebut, terdapat postur APBD yang rapuh. KPK senantiasa melakukan pendampingan, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah demi masyarakat yang sejahtera. Kami sudah turun untuk mengingatkan para pelaku usaha untuk membayar penunggakan pajak dan retribusi. Tapi, itulah kesadaran para wajib pajak ini yang menunggak sampai harus didampingi KPK. Nah, Pak Dian dan tim KPK sampaikan bahwa jangan terus menurutlah, didampingi KPK baru mau bayar gitu lah. Tapi minimal ini entry point untuk pemerintah kota Sorong, supaya itu bisa menumbuhkan kesadaran daripada wajib pajak ini. Mendorong optimalisasi pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dan penertiban aset yang menjadi tulang punggung kemandirian keuangan daerah menjadi fokus utama KPK dalam pendampingan di Papua kali ini. KPK menemukan fakta bahwa APBD se-Papua Barat Daya mengalami defisit hingga 11,07 persen dan tergolong dalam kategori rawan. Perbaikan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Di sisi kami pemerintah daerah, mungkin sistemnya perlu kami perbaiki. Waktu masih ada pembayaran kes, itu yang tadi saran dengan KPK, kami dalam waktu dekat dari Inpektor daerah akan melakukan audit di Benda BPRD dan di PTSP untuk melihat sistem penerimaan pajak dan retribusi daerah di kedua tempat ini. Di kota Sorong, KPK juga mengunjungi Kejaksaan Negeri Sorong, Kepolisian Resor Kota Sorong, serta Markas Pasukan Marinir untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam upaya pencegahan korupsi. Tim KPK kemudian melanjutkan perjalanan ke Raja Ampat, Papua Barat Daya. Terima kasih telah menonton!